Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Sejak dulu, keramas dikenal sebagai salah satu pantangan saat head. Menurut pantangan yang berada di masyarakat, keramas saat head dapat mengakibatkan berbagai gangguan, mulai dalam pengaruhi aliran darah hingga resiko timbul penyakit berbahaya. Karena pantangan keramas yang sering dikaitkan dengan resiko berbagai gangguan kesehatan, banyak wanita yang menjadi khawatir sehingga memilih menyendari keramas selama sedang head. Padahal, pantangan yang berasal dari kepercayaan kultur atau didengar dari perkataan orang lain belum tentu benar dan tidak terbukti secara ilmiah. Saat head, tubuh akan menghasilkan lebih banyak hormon testosteron. Ini menyebabkan peningkatan sekresi sebum yang dapat membuat rambut terlihat lengket dan berminyak. Perubahan hormon saat mensulasi juga menyebabkan kulit kepala lebih sensitif terhadap rasa sakit. Pada hari pertama, mensulasi, kada hormon estrogen mencapai titik terendah. Penurunan kada estrogen diikuti oleh penurunan kada zat besi dalam tubuh. Kondisi ini juga berkaitan dengan terjadinya kerontokan rambut yang lebih banyak daripada biasanya. Pada banyak kasus, pendarahan berat saat mensulasi memicu penipisan dan kerontokan rambut. Saat mengalami bad heart days mensulasi, beberapa wanita mungkin berbekir untuk mengatasinya dengan berkeramas lebih sering. Lagi tetapi berkeramas selalu sering sebaiknya dihindari, karena akan menyebabkan rambut kehilangan minyak alami yang diperlukan untuk menjaga rambut halus dan lembut. Banyak yang berpikir bahwa mandi dan keramas tidak aman dilakukan saat head. Hal ini dikarenakan dugaan bahwa air panas menstimulasi pendarahan atau air dapat menghentikan pendarahan mensulasi, yang mana akan berdampak buruk. Bahkan terdapat kepercayaan bahwa keramas saat head dapat menyebabkan timbulnya penyakit berbahaya di kemudian hari, atau bahkan mengalami kesulitan selama kehamilan. Pengguna air panas untuk mandi atau keramas memang dapat membantu menstimulasi aliran darah. Namun hal ini hanya berlangsung sementara dan tidak berdampak besar pada aliran darah mensulasi. Stimulasi aliran darah setelah mandi atau keramas dengan air panas justru dapat bermanfaat untuk membantu meringankan keram mensulasi dan mengurangi ketegangan otot. Tidak ada alasan untuk menghindari keramas atau mandi selama head. Keramas tidak akan mengakibatkan dampak signifikan pada aliran darah dalam tubuh, serta tidak berkaitan dengan timbulnya penyakit tertentu. Beberapa teori yang tidak diketahui dasarnya mengklaim bahwa perubahan pada temperatur pada kepala dapat memicu perubahan pada perkembangan hormonal yang mana mengarah pada timbulnya penyakit. Tetapi tidak terdapat studi yang menunjukkan bahwa berkeramas selama head atau mensulasi dapat mengakibatkan timbulnya penyakit. Oleh karena itu, teori tersebut tidak valid dan dapat diabaikan. Itulah beberapa penjelasan mengenai keramas saat sedang head. Sekian pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat dan tulis pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.